Intro Dilansir dari RMOL Kuasa Hukum Prabowo Sandi mengatakan Kami masuk dalam perangkap Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Merasa telah masuk dalam perangkap Yang disiapkan oleh Mahkamah Konstitusi Dalam persidangan perselisian Hasil pemilihan umum PHPU Perangkap itu tidak mungkin Tidak memungkinkan pihaknya Dapat membuktikan semua gugatan Yang mereka ajukan Yang intinya bahwa telah terjadi kecurangan Yang terstruktur, sistematis, dan masif Demikian disampaikan salah seorang kuasa Hukum Prabowo Sandi Tengku Nasrullah Usai pembacaan putusan MK Tadi malam Kamis 27 Juni Mahkamah itu sudah membuat pagar-pagar Atau ranjau-ranjau Yang akan menjaring seluruh dalil kami Ujarnya Ranjau pertama Sambung Nasrullah adalah Menjaring pernyataan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan Memeriksa perkara Yang diajukan pemohon Majelis Hakim mengatakan Tuduhan kecurangan TSM adalah Wilayah bawah selu Kalau ranjau itu tidak kena Maka digunakan jaring berikutnya Bahwa tidak ada korelasi Dengan hasil perolahan suara Atau nanti dibakai lagi ranjaunya Bahwa dalil yang disampaikan Tidak bisa dibuktikan Ujar Nasrullah Dia mengatakan bahwa Berbagai video yang mereka tampilkan Dalam persidangan adalah Murni video mengenali kecurangan Yang ada dan beredar Di masyarakat selama ini Memang di video itu Tidak terlihat Di mana tempatnya Siapa pelakunya Kapan kejadiannya Itu sebenarnya Akan kami buktikan Dengan saksi-saksi Yang sudah kami siapkan Ratusan saksi Masalahnya Hanya dibatasi 15 Bagaimana kami bisa buktikan Jelas Nasrullah lagi Jadi kami masuk dalam Peranggap hukum acara Yang tidak memungkinkan pemohon Demikian Nasrullah Terima kasih telah menonton!